hai oke kali ini aku lagi ada di custom room xdroid by arijitsaha ini aku ambil dari otong cloudnya dan cenglognya kayak gitu nanti kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini langsung aja kita bahas untuk bloatware nya ini enggak banyak ya biasa aja dan ini sudah input input gap jadikan enggak usahnya pinggap lagi cuman untuk kamera yang dipakai dia pakai kameraku yang seperti ini kameraku jadi menunya enggak terlalu banyak ya kita abaikan aja waktu kita sekit ya terus kemudian untuk magisnya terpaksa harus aku update ya untuk magisnya di sini karena Android 13 jadi enggak bisa pakai magis yang versi jadul untuk modulnya kosong enggak pakai modul apa-apa kemudian kalau kita cek di playstore apakah device-nya sudah tersertifikasi dan ternyata belum ya device is not certified langsung aja kita bahas ke menu dalamnya tampilan menunya itu kayak gini Hai welcome to MNM minimalist terus kemudian ada about phone ditaruh di atas seperti ini tampilannya ya chipsetnya anon GPU non semua kita bisa klik di bagian firmware information xdroid Android 13 AOSP revision Android 13 R15 ya terus ada menu kayak gitu kernelnya pakai Johnny scenes plus enggak tahu ini kernel apa baru pertama kali aku pakai kernel ini ya ini kernel bawaannya selinuxnya enforcing dan uniknya adalah waktu aku tes di CPU throttling untuk hasil CPU throttling nya itu stabil ya mana tadi untuk hasil CPU throttling nya itu kayak gini guys no CPU thermal throttled detected tidak terdeteksi ada throttling ya jadi ini stabil banget kalau dipakai buat daily aku rasa ini oke atau mungkin kalian bisa kolaborasi sama kernel andalan kalian biar hasilnya lebih mantap kemudian ada MNM list ya kalian bisa atur about xdroid ini pengenalan xdroid OSS nanti kontaknya kalian bisa klik aja yang itu kemudian ada sistem interface kalian bisa atur mulai dari wallpaper zoom status bar item dan sebagainya di bagian sini seharusnya sih kalian sudah pada paham ya guys cuman untuk network speed ini kayaknya nge-glitch ya jadi kadang harus aktif bukan kadang harus restart dulu baru bisa aktif guys eh gestur dan navigasinya ini ada tombol invert layout nya ya di bagian sini double tap to slip ini normal kayaknya nah ini dia ada invert layout nya ya invert tiga buton navigasi bar artinya buat nuker tiga tombol navigasi tombol back sama resen aplikasi maksudnya ada paling bawah sini kemudian bawahnya lagi ada menu lock screen seperti ini menu-menunya kemudian ada misalinos ada unlock hiker fps disini kemudian unlimited photo storage kemudian enable advanced restart jadi kalau kita tekan tombol power ada pilihan advanced dan ada pilihan 4 menu lagi ya di sini selain itu untuk portable hotspot nya bisa kita pilih ya sudah support buat tethering VPN kemudian di bagian devicenya ada pilihan seperti ini kemudian ada menu display untuk menu-menunya disini ya masih standar aja untuk tap to wake lagi di bagian sini sebaiknya aktifkan aja semuanya guys untuk penggunaan baterainya menurutku ini standar nggak bisa dibilang hemat atau boros ya intinya biasa aja kemudian untuk sound dan vibration paling bawah ada mi sound enhancer nya di bagian sini kalian bisa aktifin untuk reset nya ini cuman sampai metal ya kemudian langsung loncat ke menu storage untuk storage nya sistem kebacaan 14 GB ada menu trash juga disini kemudian untuk security nya sayang banget cuman ada pin sama fingerprint doang ya nggak ada app locker nggak ada Facebook lock tapi ada smart lock disini guys kemudian yang terakhir ada orders untuk bahasanya tentu saja ada bahasa Indonesia kemudian ada menu-menu lain dibawahnya tapi aku enggak ngetes dan terakhir ada developer option untuk memorinya kepake 2,8 jadi ini terbilang boros ya untuk RAM 3GB kurasa kurang pas ini guys free nya cuma 1,1 itu coba kita cek di running services karena ini lebih akurat sih kayaknya free nya 1,5 menu apa menu aplikasi yang aktif kayak gini ada beberapa ini terus kalau kita cek di test nya kesisa satu eh 173 MP loh jumaan free nya jadi ini lumayan berat ya kalau untuk RAM 3GB aku rasa memang cocoknya buat daily aja bagian sini guys terus untuk quick setting nya ada menu-menu seperti ini sudah aku pilih-pilih yang penting-penting aja untuk naik like ini berfungsi normal hotspot dan tethering nya ini normal ya bisa aktif keduanya kemudian untuk aplikasi yang aktif di sini ya karena aku pakai screen recorder dan sekarang lagi aku pakai terus untuk resen aplikasinya ada tombol screenshot sama select kemudian kalau misalkan yang ingin clear all ya harus ke ujung ya untuk menunya menu aplikasinya cuma ada app info split sama pause app juga yang lain sama aja kemudian untuk menu panggilan apa bisa buat ngerekam obrolan saat kita telepon guys jadi selain traffic indikator yang lebih tadi ini enggak ada menu fps info terus kemudian enggak ada aplikasi galeri jadi untuk galeri yang lagi aku pakai ini ini eksternal ya bisa didownload aja di channel telegram juga sudah aku sediain ketikan aja galeri diberkas nanti bakal muncul guys selain itu untuk jamnya itu enggak bisa kita taruh di tengah ya jadi tetap di pinggir seperti itu karena emang enggak ada eh pengaturannya ya kira-kira kayak gitu untuk review custom ROM kali ini thank you banyak sudah klik dan nonton video ini like kalau suka dislike kalau kalian TK banggul pamit untuk jadi dan kita baru pasti lagi di nel video. See you, bye-bye.